Jolak Cori Bertahanlah anak, sebentar lagi dokter akan datang Anakku! Kembalikan anakku, tolong jangan ambil Kenapa ikutan menangis? Maaf, maaf, kebawah suasana Permisi ibu, bisa kau pelankan tangisanmu? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu Pergilah, percuma kalian tidak bisa mengembalikan anakku Udah, kita pergi aja Ibu ini tidak ingin dikasih surga Apa kamu bilang tadi? Benar ibu, saat ini Allah telah membangunkan surga untuk mereka yang kehilangan buah hatinya Kelak, para buah hati ini akan memberikan syafaat atas hijin Allah Rasakan ini! Ampun, ampun Teriaklah buasmu, itu tidak akan menghentikan siksaanmu Kenapa kau siksa ibuku? Tanyakan pada ibumu, seberapa besar dosa semasa hidupnya Tapi Allah telah membangunkan surga untuk ibuku Sebagai hadiah atas keikhlasannya menerima kepergianku Untuk apa surga itu, jika kau terus menyakiti ibuku? Baiklah, atas izin Allah, bawalah ibumu ke surganya Anakku, apa kamu benar-benar si bayi mungil yang ibu kenda waktu itu? Benar Hah? Dia adalah bayimu Tapi kayaknya surga ibu cuma dapat fondasi aja deh Mengapa? Aku bahkan kehilangan bayiku yang belum kenap satu bulan Masalahnya ibu nggak terima dengan keputusan Allah Dari tadi teriak-teriak aja minta anaknya dibalikin Kalian bukan seorang ibu Jadi tidak paham betapa hancurnya perasaan ini Ibu benar, disitulah pentingnya iman Jika ibu yakin kita semua adalah milik Allah Dan pasti akan kembali padanya Maka Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada ibu Baik, insya Allah Apabila anak seorang hamba meninggal dunia Maka Allah bertanya kepada malaikat Apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya Allah bertanya lagi Apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya Allah bertanya lagi Apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu Dan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Kemudian Allah berfirman Bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian Mereka menjawab, dia memujimu